Halo om sosiasu kembali lagi bersama aku putus Rina Bali dan kali ini aku kembali lagi buat kalian semua hai 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 gimana kembar kalian semoga semuanya baik-baik saja ya dan happy selalu oke kali ini aku pingin review satu produk yaitu pengering rambut hair dryer jadi produk ini bener-bener bikin aku seneng bikin aku jatuh cinta dan aku juga pingin kalian tahu produknya apa ini dia adalah hair dryer dari Philips jadi warnanya nude gitu cantik banget imut-imut juga udah gitu kalau kalian suka traveling ini itu gimana ya kayak gampang banget masuk di tas gitu jadi ini bisa dilepit juga kayak gini tuh jadi kalau kalian simpan di tas kalian tuh bener-bener imut bener-bener nggak ngabisin tempat udah gitu dia 400 Watt saat kalian pakai ini itu ada dua ada dua pilihan ya ada yang slow dan ada yang keras banget gitu jadi aku biasanya enggak enggak sampai pakai yang keras aku cuman pakai yang kayak gini aja bunyinya di step pertama aja dia nih yang itu yang baru set kayak pertama yang ini yang kedua kayak gitu jadi yang pertama itu dia tuh nggak anginnya tuh nggak terlalu panas gitu udah gitu dia tuh kayak angin anginnya tuh kayak kipas angin aja gitu loh cuman ini lebih kenceng daripada kipas angin lada lagi dikit aja kayak gitu sedangkan yang keduanya itu baru tuh yang bener-bener kenceng banget dan hasilnya sadi gini itu agak panas ya lebih strong lah ya tapi kalau menurut aku kalau kalian cuman pakenya ini di salon eh cuman pakenya ini duduk di rumah untuk sendiri aja ini tuh bagus banget kalian tinggal pakai yang step pertamanya aja biar kayak angin-angin kipas angin gitu gitu kalau kalian kayaknya pakai untuk di salon ataupun untuk kerja gitu kan ya kalian bisa pakai step 2 ini bagus dan harganya sangat terjangkau banget cuman 180 ribu aja aku beli ini paling harganya kalau di tempat lain ya sekitaran 200-180-190 gitu aja saat aku cek tapi ini aku dapetnya 180 nanti kotaknya aku taruh disini karena kotaknya itu sudah lenyap dimana kaden aku taruhnya aku lupa dan ini sudah lumayan lama dia awet juga jadi aku seneng banget pakai ini makanya aku pingin review buat kalian siapapun kalian yang pingin punya hair dryer bisa beli pilips kayak ini imut-imut banget harganya terjangkau juga udah gitu enggak bikin listrik yang gimana ya enggak bikin listrik yang cepat-cepet gitu tahu enggak sih kalau ngidupin gini atau ngidupin catokan udah gitu listriknya mati seketika gitu karena Hai dia cepet word word kayak gitu ini kayak kayak slow aja gitu loh mungkin karena udah merek Hai philips ya gua ngerti juga pokoknya bagus dan aku review ini buat kalian saat ini nih hidupin kayak gini biasanya kalau aku ngeringin rambut itu cukup cuman di rumah gitu kan ya yang setengah matengnya itu setengah yang enggak terlalu kering gitu cukup cuma 5 menit doang tapi kalau kalian ngeringin itu kalian butuhnya 8 menit gitu kalau kalau rambut aku ya mungkin rambut kita beda-beda di rambut aku itu dia cukup 8 menit aja dia udah kering kalau pakai ini jadi nggak lama-lama ngeringin rambutnya tapi aku sukanya rambut itu enggak terlalu kering kalau pakai air cukup airnya aja udah hilang jadi setengah kering gitu udah deh aku nggak pakai air lagi karena antar seiring waktu berjalan seiring waktu berjalan dia akan kering sendiri kena angin aja gitu biar rambutnya juga enggak terlalu rusak kan terus saja di kita air air terus kita kenain panas takutnya rambutnya rusak kering bercambang dan lain-lain jadi aku setengah matengin aja hanya hari-hari tertentu kayak mau kondangan kayak mau apa gitu baru aku keringin banget sampai kering banget pakai innya tapi nggak pernah pakai yang strong jadi pakainya cuman setengah ini aja udah cukup gitu apalagi kalian pakai yang strong kolom itu akan lebih cepat lagi deh keringnya ya jadi segini aja dulu ah ya aku juga pingin ngasih tahu kalau kalian mau orang kalau rambut kalian yang lepek kalian pingin ngembangin pakai head dryer gampang kalian bisa rambut kalian tuh dijungklingin gitu di bawah gitu udah gitu head dryer dari bawah kepala gitu ya jadi rambutnya dibawa ke bawah gitu tapi kalau kalian yang pingin rambutnya itu lurus udah gitu enggak terlalu ngembang kalian diemin aja kayak gini kan habis keramas bukan kayak gini aja langsung aja deh di head dryer in kayak gitu aku juga udah bahas ini di video aku Oh cara meluruskan rambut secara alami Hai aku udah bahas ini juga tapi yang untuk rambut ngembangnya aku belum bahas jadi kalian bisa jungklingin gitu jungklingin sih pokoknya bawa rambut kalian semua ke depan begitu head dryer dari bawah Oke segini dulu video dari aku semoga bermanfaat dan salam ujaran bapak tas ha semoga kalian senang dengan video-video aku Oke bye bye